Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Ya Allah sampaikan salam kami untuk kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jalan kebenaran sampai kepada kami semua bimbing agar kami semua menjadi orang-orang yang bisa meneladani kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Setiap amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah itu semua ada hikmahnya dan hikmah ada yang kaitannya dengan hadiah dari Allah ganjaran dari Allah nanti di akhirat dan ternyata di dunia saja sudah merasakan hasil dari amalan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti sholat sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keci dan mengkar itu menjadi benteng bagaimana seseorang untuk tidak melakukan keburukan karena terbiasa dicas hatinya dicas untuk komunikasi dengan Allah lewat sholat nah kemudian ternyata sholat itu bisa menyehatkan karena apa? disitu ada gerakan ya tentu yang paling utama takorub kepada Allah yang kedua itu ada gerakan yang itu memperlihatkan gerakan tubuh yang sempurna dan itu akan membuat seseorang itu menjadi seimbang ya tubuhnya sehingga bisa jadi membuat orang sehat termasuk sholat karena dalam sholat itu ada ya mungkin ini akan lebih tepat kalau ada seorang dokter yang paham tentang kesehatan bagaimana tubuh kita ini seperti mesin kalau terus menerus dipakai maka akan rusak nah maka ada saatnya detox harus dipermitikan supaya racun-racun yang ada dalam tubuh itu benar-benar nanti keluar gitu nah itu dengan sholat itu kan menahan dan subhanallah ternyata sholat itu enggak sholat sehari semalam 24 jam gak boleh makan karena ada keterbatasan waktu yang boleh dilakukan oleh seseorang supaya sholatnya itu tidak menjadi rugi buat tubuhnya jadi dari mulai subuh sampai pagi itu pas buat detox nanti setelah itu boleh makan lagi dan itu besoknya diulang lagi bayangkan itu selama sebulan kita mau membuang racun-racun dengan sholat itu berarti membuat tubuh kita sehat insyaallah kemudian yang kedua merasakan orang yang kekurangan karena kenapa kalau sholat itu siang hari jam 11 jam 12 itu ada merlilit-lilit nah jadi kalau sholat tidak merasa lapar susu perlu dipertanyakan kenapa enggak lapar nah ketika seseorang merasakan lapar itu akan terhuka hati bahwa di sekeliling kita itu banyak orang yang kekurangan kita kalau makan bisa gesek-gesek pakai ATM ya terus makan habis sekian juta sementara makanan itu tersisa banyak padahal di sekeliling kita ada yang buat makan sebulan aja mesti mikir untuk beli beras aja enggak ada nah itu disitu ada orang-orang di sekeliling kita yang kelaparan gitu nah sehingga kita akan ada rem ketika sholat itu ketika mau makan berlebihan ingat orang-orang yang berkekurangan bukan hanya ingat tapi benar-benar kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk dinikmati oleh saudara-saudara siiman kita di sekeliling kita nah itulah sholat tentu yang paling utama sholat itu tadi la'allakum tattaqur bukti ketaatan kita kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita dan Allah pula yang memberikan hadiah gajaran nanti di akhirat nah sholat itu bukti ketaatan kita kepada Allah SWT selamat menikmati